selamat menikmati oke halo teman-teman selamat datang dan berjumpa kembali di channel gua Tommy R 56 nah jadi video kali ini seperti biasa gue akan bagikan tutorial lagi nih buat kalian yang edit video jerak jeruk di aplikasi Alec motion oke di sini gua mau bikin jerak jeruknya itu yang 3D ya ini juga ini sesuai dengan request kalian banyak yang request itu pakai yang 3D bang gitu ya oke di bagian sini gua akan berikan tutorialnya buat kalian semua oke makanya sebelum masuk ke tutorialnya nih buat kalian yang baru gabung atau baru jumpa channel ini kalian bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru ketika gua upload nah oke teman-teman tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita masuk ke aplikasi Alec motionnya nah kayak jika kalau sudah masuk ke aplikasinya di bagian sini kan bisa klik icon plus dibawah langsung mohon di bagian sini untuk rasio kan bisa pilih yang 9-16 kemudian bisa klik yang buat proyek nah jika sudah seperti ini bisa klik icon plus yang ada di kanan bawah kemudian bisa pilih yang audio kan bisa masukkan dulu untuk mentahan audionya ya dan disini gua untuk mentahan audionya gua sudah sediakan untuk link downloadnya di deskripsi akan bisa tambahkan saja klik icon plus seperti ini oke jika sudah selesai menambahkan fotonya di bagian sini kayak bisa langsung untuk menandai duk titik bitnya dan buat kalian yang belum tahu nih cara penandaan detik bitnya kan bisa paskan dulu untuk di titik bitnya seperti ini oke juga sudah pas seperti ini bisa klik yang angka bitnya ini ya pasang kapitnya ini nanti akan muncul tanda merah seperti ini oke sih jika sudah muncul tanda merah itu tandanya sudah sudah tertanda ya dan disini untuk menyesuaikan detik bit selengkapnya akan bisa cek di deskripsi video ini oke teman-teman di bagian sini gua sudah selesai untuk menandai detik bitnya ya jika kalian juga sudah menandai detik bitnya sampai ke bagian akhir dan bisa kembali ke bagian awal sini detik 00 dan bisa klik icon plus yang ada di kanan bawah kemudian bisa pilih yang media yang bisa tambahkan saja untuk foto yang pertama ingin kalian edit ya foto pertama ini di overlaynya gitu nah untuk foto pertama ini ke bisa panjangkan sampai ke detik yang 05 banding 14 ya yang ini panjangkan ke kanan menggunakan yang ini oke juga sudah kalian bisa mempanjangkan seperti ini pangkas di bagian detik sini ya pun bisa pangkas saja ke bagian tengah menggunakan yang ini nah oke juga sudah seperti ini masuk ke bagian potongan foto yang paling awal sini dan gue bisa klik yang di bagian atau transform pun bisa klik yang icon nomor satu ini ya Nah untuk di bagian icon nomor satu kan bisa tambahkan kunci di bagian detik 01 00 ya kira-kira aja seperti ini nah di bagian sini akan saya tambahkan kunci keyframe dan aku ini bisa masuk ke bagian yang awal ya di bagian paling awal sini ini bisa turunkan ke bagian bawah nah turunkan aja sampai hilang ya gitu seperti ini nah sampai hilang dan bagian sini kan bisa klik yang di bagian akun kurva klik yang ke nomor tiga turut kurvanya itu setengah naik seperti ini oke jika sudah seperti ini bisa klik kembali kemikian klik ikonnya nomor tiga ini untuk bisa masuk ke bagian yang mana ya tambahkan kunci untuk di awal nah untuk di bagian yang mana ya detik sini kan bisa tambahkan kunci titik 01 banding kos 00 tambahkan kunci juga untuk masuk di bagian akhir kalau bisa agak zoom aja dikit ya seperti ini nah bisa geser aja ya geser ke kiri dulu biar kelihatan jurnya itu berapa Oke seperti yang aja tekan tanda terhadap paling akhir nah kuni bagian sini masuk ke bagian yang paling tanda awal sini nah untuk tanda awal sini kan bisa kecilkan aja sekitar berapa gitu terserah kalian ya pokoknya kecil oke sekitar 400an gini nah segini kemudian saya tekan tanda terhadap paling awal ya masuk ke bagian tengahnya sini klik ikon kurva klik ikon nomor tiga turut kurva setengah ke atas ya seperti ini oke jika sudah seperti ini kan bisa klik kembali kemudian bisa klik kembali kemudian masuk ke bagian efek dan mengisi tambahkan aja efek masuk ke bagian yang mana ya yang obang-abing ya di bagian move atau transform dapatkan aja efek ombang-abing atau oksilai klik pengaturan standar nah di bagian sini untuk di bagian sudut magnitude ubah aja menjadi 90 ya seperti ini nah ke 90 kemudian di bagian frekuensi turunkan aja menjadi 0,75 ke 0,75 seperti ini saya sekarang kebawasan bagian magnitude ubah aja menjadi 23 ya aku nggak bisa klik kembali ke level ke bisa tambahkan lagi efek dan bagian sini masuk ke bagian blur tambahkan aja efek yang namanya berang-gerak atau motion blur klip antona standar nah akan bisa biarkan untuk berang-geraknya tambahkan lagi efek masuk ke bagian yang move atau transform udah bisa tambahkan aja efek yang namanya ayun atau swing klip pengaturan standar nah untuk di bagian ion sini untuk yang di bagian frekuensinya turunkan aja menjadi 0,75 ya kayak yang omong-abing tadi nah untuk di bagian sudut 1 ubah aja menjadi min 2,7 nah oke min 2,7 ya seperti ini nah untuk di bagian sudut 2 kalian bisa ubah aja menjadi 2,7 ya bukan min seperti ini nah oke jika sudah seperti ini kalian bisa klik kembali klik efek lagi kalian bisa tambahkan efek nah di bagian sini masuk ke bagian yang blur kalian bisa tambahkan efek yang namanya linear streak klip pengaturan standar nah untuk di bagian linear streak kalian bisa klik aja masuk ke bagian kekuatan masuk ke bagian yang agak akhir sini ya di bagian detik 01 banding 12 aja seperti ini nah kira-kira seperti ini tambahkan kunci kalian bisa turunkan dulu menjadi 0 nah untuk di bagian akhir kalian bisa tambahkan kunci kalian bisa ubah aja menjadi 0,berapa gitu ya 0,06 aja seperti ini atau 7 6 aja ya aku bisa bikin sini kan bisa klik ikon kurva klik ikon kedua atur kurva full oke jika sudah seperti ini kan bisa klik kembali kemudian bisa klik kembali clever lagi kalian bisa tambahkan lagi satu efek dari sini tambahkan tambahkan aja efek masuk ke bagian yang mana ya yang move atau transform tambahkan aja efek yang pemindahan acak atau random display main ini ya klik pengaturan standar nah untuk di bagian magnitude masuk ke bagian detik 01 banding 12 tambahkan kunci turunkan aja menjadi nol masuk bagian akhir tambahkan kunci gak bisa naikkan menjadi sekitar 100 oke 100 ya seperti ini masuk ke bagian tengahnya kemudian bisa klik ikon nomor dua turuk kurvanya full ya seperti ini klik kembali kembali masuk ke evolution tambahkan kunci itu di awal sini nol tambahkan kunci untuk di bagian akhir ubah aja menjadi ke 0,80 ya nah ke 0,80 seperti ini masuk ke bagian tengahnya aku bisa klik ikon kurva klik ikon nomor dua turuk kurva nomor ya seperti ini ya klik kembali masuk ke bagian sheet masuk ke bagian awal sini tambahkan kunci biarkan nol atau di bagian akhir ubah aja kembali menjadi sekitar 0,70 oke 0,70 seperti ini masuk ke bagian tengahnya sini kemudian bisa klik ikon kurva klik ikon kedua turuk kurva full seperti ini nah oke jika sudah seperti ini bisa klik kembali-klik kembali kemudian bisa di bagian sini tambahkan masuk ke foto yang panjangnya di bagian sini itu sudah nah nanti hasilnya bakal seperti ini oke seperti itu ya mengekannya masuk aja aja ke foto yang panjang ini ke masuk ke bagian Nova atau terasun klik yang ikon nomor tiga dan bagian sini tambahkan kunci aja untuk di awal dan di bagian yang mana ya di bagian akhir sini nah kunci bisa masuk ke bagian yang detik sini tidak bisa tambahkan kunci nah di bagian sini kan bisa kecilkan aja ya di bagian sini tuh kan bisa kecilkan sekitar berapa ya 400an atau berapa setelah kalian oke di sini gua ubah aja menjadi 460 ya kalau enggak seperti ini aja oke jika sudah jika seperti ini kan bisa masuk ke bagian yang sini gak bisa jangan kasih cover ya di sini aja kalian bisa kasih kurvanya Klik icon nomor 3 terkurvanya itu setengah ke atas seperti ini klik kembali kembali bisa klik icon yang nomor satu ya seperti ini dan bukan saya tambahkan kunci keframe kemudian bisa masuk ke bit berikutnya sini tambahkan kunci Nah komunik bisa masuk ke bagian yang sini itu geser ke bagian kanan dikit ya Seperti ini nah untuk diberikutnya geser ke ke bagian kiri nah untuk debit berikutnya geser ke bagian kanan lagi ya seperti ini nah untuk bagian berikutnya geser ke kiri lagi pokoknya kanan kiri gitu dan bikin sini ke kanan lagi Oke jika sudah seperti ini untuk di bagian akhir kamu setambahkan kunci balikan ke bagian tengah ya ketengah ya seperti ini nah setengah dan bagian sini masuk ke bagian sinya aku bisa klik ikon kurva klik ikon ketiga atur kurva setengah naiknya klik ikon ini digasalin kurva kemudian bisa tempel ke semua bit ya eh tempel aja ke semua bit ya seperti ini salin dulu kemudian bisa tempel ke semua bit oke jika sudah selesai untuk kurvanya itu semua seperti ini ya Nah jika sudah seperti ini kami bisa klik kembali kemudian bisa klik kembali masuk ke bagian border dan bayang dan bagian sini aktifkan untuk stroknya untuk di bagian warna kami bisa pilih yang putih kemudian bisa klik kembali nah untuk ketebalan kan bisa ubah aja menjadi sekitar berapa ya 10,0 aja seperti ini nek jika sudah seperti ini kami bisa klik kembali kembali bisa langsung aja pangkas untuk fotonya ya Nah pangkas aja sesuai bit musiknya ya seperti ini tinggal pangkas-pangkas aja oke seperti ini ya nek jika sudah seperti ini masuk ke bagian pengkotongan foto yang awal sini ya di awal sini nah di foto awal sini kan bisa klik yang di bagian efek kemudian bisa tambahkan aja efek yang di bagian sini masuk ke bagian yang distorsi atau waktu distorsi ya lebih bisa tambahkan aja efek yang namanya ubin atau teles klik pengaturan standar nah untuk di bagian ubin aktifkan untuk mirror ya mungkin bisa aktifkan untuk offset secara vertikal ya nah masuk ke bagian offset sini tambahkan kunci untuk di awal sini 0 untuk dibahir di bagian akhir ya tambahkan kunci ubah aja menjadi sekitar 1500-an ya oke seperti ini masih ke bagian tengahnya sini jangan kasih kurva ya biarkan aja masuk ke bagian bagian potong dan bagian potong sini turunkan aja menjadi 0,940 aja seperti ini 640 Oke seperti ini ya nek jika sudah seperti ini ke bisa klik kembali klik kembali efek lagi kan bisa lagi tambahkan efek dan di bagian sini tambahkan aja efek ombang ambing di tengah sudah ada kami sakit aja untuk ombang ambingnya nanti ombang ambing untuk sudutnya ubah menjadi 90 oke 90,0 ya seperti ini untuk untuk di bagian frekuensi kan bisa turunkan aja menjadi 0,50 nah 050 seperti ini untuk di bagian yang magnet dan bisa tambahkan kunci untuk di akhir dulu ya di akhir sini 0 nah untuk di awal kami tambahkan kunci ubah aja menjadi sekitar 200 ya oke 200 seperti ini masuk ke bagian tengahnya sini kemudian bisa klik ikon kurva klik ikon yang nomor tiga ya Nah nomor tiga aku bisa atur kurvanya itu agak naik dikit aja seperti ini oke jika sudah seperti ini kan bisa klik kembali kemudian bisa klik kembali masuk ke bagian yang efek tambahkan lagi satu efek dan bagian sini masa ke masuk ke bagian warna dan cahaya tambahkan aja efek yang di bagian yang paparan gamma ya klik pengaturan standar nah untuk di bagian paparan gamma masuk ke bagian akhir sini tambahkan kunci biarkan 0 nah di bagian sini tambahkan kunci itu di awal sini ubah aja menjadi sekitar 1,0 ya seperti ini nah masuk ke bagian tengahnya klik ikon kurva klik ikon ketiga atur kurva setengah naik ya seperti ini oke klik kembali kemudian bisa klik yang di bagian efek lagi nah di bagian sini tambahkan aja efek blur ya atau beram gerak di bagian sini di tengah sudah ada kami bisa klik aja untuk beram geraknya nah di bagian sini untuk tunenya turunkan aja menjadi 0,50 oke jika sudah seperti ini klik kembali kunci bisa klik efek klik ikon td3 di kiri bawah salin efek nah kami bisa tempel aja efeknya ini ke semua potongan yang kita potong tadi ya di bagian foto kayanya ini nah kan bisa tinggal tempel aja seperti ini oke jika kalian sudah selesai untuk tempel efeknya seperti ini ya Nah nanti hasilnya di bagian sini tuh sudah jadi seperti ini aja nah masuk ke bagian sininya kemungkinan klik ikon plus gak bisa tambahkan untuk foto baru ya yang ingin kalian edit nah disini fotonya itu yang masih ada latar belakangnya ya yang belum kalian hapus nah kemudian bagian sini kalian bisa masuk ke berpanjangkan aja sampai ke bagian detik 07 banding 09 nah pangkas ke kanan menggunakan yang ini ya oke jika sudah seperti ini kan bisa masuk ke bagian yang efek kamu bisa tambahkan efek nah juga di sini masuk ke bagian blur kemudian bisa tambahkan aja efek yang namanya cushion blur nah biarkan untuk gusen dunia biarkan aja seperti ini kemudian bagian sini nah blur aja seperti ini ya Nah jika sudah seperti ini bisa kliknya di efeknya bisa tambahkan efek masuk ke bagian yang prosedural tambahkan aja efeknya namanya garis-garis ya atau stripper sini klik pengetah standar nah jumlahnya kan bisa ubah aja menjadi sekitar 50,0 ya laki-50 seperti ini untuk di bagian lebar kan bisa ubah aja menjadi 0,40 nah oke untuk di bagian sudut yang bisa turunkan aja menjadi 0 seperti ini nah oke masuk ke bagian yang tahap sini ya untuk di bagian tahap tambahkan kunci untuk di bagian awal sini 0 dan untuk di bagian akhir tambahkan kunci ubah aja menjadi sekitar 2,0 ya oke seperti ini oke jika sudah seperti ini masuk ke bagian yang warna akan bisa pilih yang hitam seperti ini oke kembali-klik kembali kemudian bisa klik kembali nah seperti ini ya Nah di bagian sini masuk ke awal lagi sini ke misal klik foto kemudian bisa lagi tambahkan untuk yang foto yang sudah dihapus latar belakangnya ya Nah di sini untuk menghapus latar belakangnya gua sudah sediakan untuk link websitenya di bagian Google ya Google Google ya nah di Google Chrome kalian bisa klik aja untuk di deskripsi ya gua sudah sediakan Nah kami bisa tambahkan aja ya foto yang sudah kalian hapus untuk background-nya panjangkan sampai ke detik di kosong tujuh bajing 09 ini oke jika sudah seperti ini kan bisa klik yang icon nomornya move atau transform kliknya ke nomor tiga dan bisa agak kecilkan aja seperti ini ya sekitar berapa gitu dan kunci bagi sini kan bisa kliknya icon nomor satu kumpul bisa geser ke bagian atas sedikit mereka seperti ini akal engkak bisa agak besarkan dikit ya nah kecilkan aja nah jika sudah seperti ini kalian bisa klik kembali 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 bisa untuk dibagian sini klik icon plus bagian sini nah kalian bisa gandakan untuk fotonya ini dua kali ya untuk gandakan aja untuk disini dua kali seperti ini oke jika sudah seperti ini kalian bisa masuk ke bikin layar yang paling atas ini belum bisa klik yang move atau transform klik yang icon nomor satu ini ya bener nah di icon nomor satu ini tambahkan kunci untuk di bagian setiap peaknya ya seperti ini tambahkan kunci aja nah untuk di bagian yang semua kembali sini kan bisa masuk ke bagian yang begini Nah kemudian bisa geser ke bagian yang kanannya seperti ini nah kanan dikit aja nanti bagian sini kan bisa geser ke bagian kiri mereka seperti ini untuk bagian sini kan bisa geser ke bagian kanan lagi ya paskan ya dengan itu kan ada gas-gas hitamnya itu nanti dibikin sini geser ke kiri lagi oke dikantung di bagian akhir kan bisa biarkan masuk ke bagian tengahnya klik ikon kurva klik ikon ketiga atur kurva full ke kiri kiri ikon t3 salin kurva eh kita bisa maaf ya kan bisa ikon t3 ya dikisi kuning bisa saling kurva kemudian bisa di bagian sini klik panah ke kanan yang bisa tempel kurva ke semua bingkai utama ya oke semuanya kurvanya seperti ini nah jika sudah seperti ini kan bisa klik yang di bagian klik kembali aja klik kembali masuk ke bagian yang burden bayak pun bisa klik yang ikon nomor tiga ya yang ini nah aktifkan untuk bayangnya warna kan masuk ke bagian warna ke bisa pilih yang hitam Nah untuk di bagian yang sini ya untuk di bagian ukuran ukuran turunkan aja menjadi nol seperti ini klik kembali-klik kembali masuk ke bagian yang layar yang bawahnya ini nah pun bisa klik yang ikon yang move atau transform masuk ke ikon nomor satu ini ya Nah untuk di bagian sini tambahkan geser dulu ke bagian yang mana ya dan bikin cintu geser ke kanan dikit dulu oke geser ke kanan dikit seperti ini nah seperti ini ya oke jika sudah seperti ini kan bisa tambahkan kunci untuk di setiap bit nah setiap bitnya dulu nah untuk di bagian sini tambahkan juga untuk di bagian tengah bitnya ya tambahkan juga di tengah dengan bitnya seperti ini kan bisa paskan duk aja di tengah-tengahnya seperti ini nah kira-kira aja pas tengahnya oke jika sudah selesai seperti ini masuk ke bagian yang bit awal kemudian bisa geser ke bagian tengah nah tengah seperti ini ya yang terbagian yang ditengah akan bisa biarkan masuk ke bagian yang yang pas bit berahnya ke bisa geser ke bagian tengah lagi nah kita bisa paskan seperti ini itu di bagian sini langkain pun kembali geser ke bagian tengah lagi nanti di bikin sini langkain geser ke bagian tengah lagi nah pokoknya gitu ya sedang-seling gitu Nah untuk di bagian yang pas bit berahnya bisa geser ke tengah lagi dan untuk di bagian akhir kan bisa geser ke tengah juga ya seperti ini nah oke jika sudah seperti ini masuk ke bagian sini kemudian bisa klik yang ikon kurva klik ikon ketiga atur kurva kekiri klik ikon titik tiga kemudian bisa salin kurva klik kemana ke kanan kami bisa tempel kurva kemudian bisa balik nah lakukan itu seperti tadi ya di bagian sini kami bisa tempel kurva kemudian di ikon kedua kami bisa tempel kurva kemudian balik jadi kurvanya itu selang-seling gitu ya di dibolak-balik oke untuk di bagian akhir itu dibalik seperti ini Oke jika sudah seperti ini yang bisa klik kembali ke masuk ke bagian yang border dan bayang dan dengan sini masuk ke bagian yang ikon nomor tiga ya kami aktifkan untuk bayangannya untuk bagian warna kan bisa pilih yang hitam ya biarkan untuk ukuran turunkan aja menjadi nol seperti ini oke jika sudah seperti ini ini akan bisa Klik kembali kuning bisa klik yang efek untuk saya tambahkan efek dari bagian sini termasuk ke bagian yang warna dan cahaya ya di bagian situ Nah aku bisa tambahkan aja efek yang namanya itu saturasi atau semangat ya akan bisa cari aja gimana ya di sini gua cari dulu nah yang ini akan bisa klik aja saturasi atau semangat ini klik pengaturan standar nah jadi bagian kekuatan yang saturasi ubah aja menjadi sekitar min-min 100 ya oke seperti ini vulkan menjadi min-100 jika sudah seperti ini bisa Klik kembali kemudian bisa klik efek kemudian bisa tambahkan efek masuk ke bagian yang opacity data visibility ya di bagian bawah Nah aku bisa tambahkan aja efek yang namanya blok dislove ini akan bisa klik pengatur standar nah untuk di bagian kekuatan kalian bisa ubah aja menjadi 0,300 ya turunkan ya seperti ini untuk di bagian ukuran ubah aja menjadi 30 dan scroll kebawah untuk di bagian yang street ini untuk di bagian yang X ubah aja menjadi sekitar 1,50 ya Nah seperti ini nah masuk ke bagian yang sheet kemudian bisa tambahkan kunci untuk di bagian yang akhir dulu nah di akhir sini tambahkan kunci kemudian bisa tambahkan kunci juga di bagian di bagian awal sini ubah aja menjadi sekitar 0,02 ya seperti ini nah seperti ini jika sudah seperti ini kan bisa masuk ke bagian yang fat ubah aja menjadi 0,50 ya lukan seperti ini Oke jika sudah seperti ini kan bisa Klik kembali kemudian bisa Klik kembali kemudian bagian sini kan bisa masuk ke bagian yang layar ketiga yang dibawahnya ini kemudian bisa klik yang di bagian move atau transform nah untuk di bagian yang pertama ini ya di icon sini kan bisa geser dulu ke bagian kanan sedikit seperti ini paskan ya Oke seperti ini geser ke kanan ya Oke jika sudah seperti ini masuk ke bagian yang sini tambahkan aja untuk di bagian bit merahnya nah seperti tadi ya di bagian sini tambahkan juga untuk di bagian pas tengah bitnya ini ya pas tengah bitnya ini kan bisa tambahkan lagi kunci keyframe seperti ini oke jika sudah seperti ini masuk ke bagian yang tanda awal sini kan bisa geser ke bagian tengah ya paskan aja di tengah seperti ini nah untuk di bagian yang sini langkain kuning di bagian pas bit merahnya geser ke bagian tengah lagi nah seperti ini nah masuk ke bagian di bagian sini masuk pas bit merahnya kan bisa geser ke bagian tengah lagi nah jika bisa paskan itu kan ada garis-garis merahnya ya Nah untuk di bagian sini geser lagi ke bagian tengah dan geser lagi ke tengah nah untuk di bagian akhir juga geser ke tengah ya seperti ini nah jika sudah seperti ini kemudian bisa kliknya ikon kurva punya bisa klik eko nomor tiga terkurang ke kiri dekotidika salin kurva klik mana ke kanan ke bisa tempel kurva kemudian balik aku bisa tempel kurva di bit berikutnya tempel kurva kemudian gak bisa balik dan seperti ini untuk kurvanya tuh bolak-balik gitu seperti yang tadi oke juga sudah seperti ini nah klik kembali kemudian bisa klik kembali masuk ke bagian yang border dan bayang dan bagian sini klik ikon yang nomor tiga aktifkan untuk bayangannya untuk ukuran ke bisa turunkan aja menjadi nol klik kembali klik kembali kemudian bisa salin aja efek yang di bagian atasnya ini di efek menemukan klik ikon titik tiga salin efek dan tempel efeknya ini ke foto yang bawahnya ini mereka di tiga kemudian bisa tempel efek nah seperti ini ya Neketka sudah seperti ini kan bisa masuk ke bagian yang awal sini yang bisa klik ikon plus kan bisa tambahkan untuk yang logo medsos ya masuk ke bagian media dan begini tambahkan aja untuk logo medsosnya di sini gua pakai ini nah jika sebut sudah seperti ini ke bisa klik yang di bagian yang memfatat transform klik ikon nomor tiga dan ke bisa kecilkan aja ya kira-kira aja seperti ini nah kumpul sakit ekon nomor satu untuk menyesuaikan posisinya geser ke bagian bawah Oke kira-kira seperti ini jika kebesaran kan bisa kecilkan lagi nah untuk menyesuaikan klik ikon nomor satu ya oke seperti ini kira-kira nah oke jika sudah seperti ini kan bisa klik kembali kemudian bisa klik yang di bagian yang border dan bayang bisa tambahkan klik yang di bagian sini tuh masuk ke bagian mana ya Nah di bagian sini kan bisa klik yang ikon nomor dua ini ya kemudian bisa klik yang di bagian tambahkan border kemudian bisa klik yang di bagian kanan ini ya di bagian yang di luar jadi bagian warna kan bisa pilih yang hitam seperti ini Oke jika sudah seperti ini masuk ke bagian yang ukuran ukuran kan bisa ubah aja menjadi sekitar 20 seperti ini dan juga sudah seperti ini klik yang ikon nomor tiga aktifkan untuk bayangannya untuk bagian warna kan bisa pilih yang hitam klik kembali untuk bagian ukuran kalian bisa turunkan aja menjadi nol seperti ini nah oke nanti hasilnya bakal seperti ini ya oke jika sudah seperti ini kan bisa klik kembali kemudian bisa klik kembali dan bikin sini masuk ke awal sini klik ikon plus kalian bisa klik yang di bagian persegi ya di kiri bawah Nah kemudian bisa paskan di bagian sini nah kemudian bisa pakai di bagian detik sini ya pangkas menggunakan yang ini nah untuk di foto bawahnya kalian bisa pangkas juga ya tadi belum dipangkas Oke jika sudah seperti ini untuk di bagian yang persegi kalian bisa klik ikon titik tiga di pojok kanan atas kemudian bisa bisa klik yang regangkan ke rekomposisi ini bisa klik yang blending opacity scroll ke bawah pilih yang Max ya Nah yang Max ini nah seperti ini Oke jika sudah seperti ini klik kembali-klik kembali nah kemudian bagian sini yang bisa tekan gambar ikon mata ya di sini nah tekan aja cek semua layarnya seperti ini nah ke juga sudah seperti ini kan bisa klik ikon yang di bagian yang atas ini dan di bagian bagian yang tengah ya akan bisa klik aja nah otomatis akan menjadi grup seperti ini ya Nah seperti ini nanti oke jika sudah seperti ini kuning bisa masuk ke bagian yang grup satunya kuning bisa klik yang di bagian move atau transform nah oke kamu bisa klik yang di bagian icon nomor satu ya seperti ini Nah aku bisa tambahkan kunci untuk di setiap bitnya nah seperti ini dan di bagian tengah tanda bitnya nanti tengah bitnya akan bisa tambahkan kunci juga oke kemudian di bagian sini masuk ke bagian yang tanda bit awal kemudian bisa geser ke bagian yang bawah ya nah geser aja ke bawah seperti ini nah kira-kira aja seperti ini ya kemudian bisa langkahin bit ya di bagian sini pas bit merahnya kemudian lagi ke bisa geser ke bawah lagi nah kira-kira seperti ini aja untuk di bagian bit merahnya akan bisa geser lagi langkahin satu bit geser ke bawah lagi nah kemudian langkahin satu bit geser ke bawah lagi nah untuk di bagian akhir geser ke bawah juga ya seperti ini oke juga sudah seperti ini kan bisa masuk ke bagian sini klik ikon kurva klik ikon yang ketiga atau kurva full ke kiri klik ikon ketiga kemudian bisa salin kurva kemudian klik panah ke kanan tempel kerfok menderita bisa balik nah akan bisa lakukanlah kurvanya itu bolak-balik ini seperti yang tadi ya pokoknya itu sama nah untuk di kurva kedua kemudian balik tinggal tempel kemudian di bagian sini kita balik oke jika sudah selesai untuk tempel kurvanya bolak-balik seperti ini nah oke di sini tuh kan bisa klik kembali kemudian bisa kliknya ikon nomor tiga ini ya Nah di sini kan bisa tambahkan kunci dari di bagian bit sini nah di sini di sini pas bit merahnya ya pas bit merahnya seperti ini dan di bagian akhir neke juga sudah seperti ini pas bit merahnya sini kalian bisa zoom aja seperti ini agak zoom aja ya seperti ini nah sekitar 1200-an atau berapa ya kalau enggak 1800 seperti ini nah untuk di bagian pas bit sini kan bisa lebih zoom lagi nah di bagian sini kan bisa di bagian sini kan bisa lebih kecilkan lagi sekitar 1000 berapa tadi ya lagi agak sini aja 1100 seperti ini neke juga sudah seperti ini masuk ke nomor tiga terkurva seperti ini nah full semua seperti ini ya neke jika sudah seperti ini untuk kurvanya dari bagian sini itu kan untuk di logonya itu kan kurang ke atas dikit ya kan bisa klik yang bagian edit grup untuk di bagian sini kan bisa klik yang di bagian logonya akan bisa klik di bawah transform nah untuk bagian sini kan bisa ke atas kan dikit ya pokoknya ini akan sesuaikan seperti ini nah klik kembali kembali klik kembali nah otomatis nanti itu untuk di bagian logonya itu agak ke atas dikit ya neke jika sudah seperti ini nih kan bisa klik yang di bagian intinya untuk grupnya klik efek kan bisa tambahkan efek dari bagian sini tambahkan aja efek ubin ya di tengah ini sudah ada kan bisa klik aja untuk ubinnya nah kemudian di bagian ubin cukup aktifkan untuk mirornya klik kembali ke efek lagi kan bisa tambahkan efek dari bagian sini tambahkan aja efek yang namanya paparan gamma ya di tengah sini sudah ada akan bisa klik aja untuk paparan gamanya nah untuk di bagian paparan atau gamma akan bisa masuk ke bagian yang pas bit tambahkan kunci aja di pas bit merah dan di bagian tanda bit ya Nah kan bisa geser-geser seperti ini nah untuk di bagian sini kan bisa masuk ke pas bit merahnya akan bisa fullkan menjadi 2,00 nah untuk di bagian pas bit merahnya aja bisa aja ya akan bisa ubahnya di 222,0 ya untuk bagian tengah akan bisa biarkan nol oke seperti ini oke jika sudah seperti ini kan bisa klik yang ikon di bagian sini klik ikon kurva ke bisa klik ikon di tiga ke bisa tempel kurva ke semua bingkai utama ya kurva yang tadi dan bisa klik panah ke kanan ini kemudian bisa balik klik yang dua kali untuk panah ke kanannya ini bisa balik ya klik dua kali kemudian bisa balik nah kemudian balik biar enak gitu aja ya lebih singkat Oke jika sudah seperti ini kan bisa klik kembali nah kemudian bisa klik kembali kemudian bisa di bagian sini gitu tambahkan aja efek persegi lagi ya kita kasih efek transisi 3 persegi di bagian sini nah panjangkan sampai ke detik 07 banding 09 pangkas ke bagian kanan untuk bisa klik yang ikon t3 di pojok kanan atas kemudian bisa regangkan ke rekomposisi klik efek yang bisa tambahkan efek di bagian sini masuk ke bagian yang masuk ke bagian yang lainnya ini ya di bagian bawah kemudian bisa ditambahkan aja efek salin latar belakang klik pengaturan standar Nah biarkan ya aku bisa di bagian sini itu masuk ke bagian tambahkan efek lagi masuk ke bagian yang distorsi atau wap ya di bagian sini nah kemudian bagian sini kan bisa ditambahkan aja efek yang di bagian yang peta pemindahan kutub ya ya ini peta pemindahan aja nape tak pemindahan ini akan bisa klik aja Oke kemudian BGC ini masuk ke peta pemindahannya pengen di bagian offset masuk ke bagian yang jegat bagian sini untuk di bagiannya nah masuk ke bagian yang akhir sini ya akhir-akhir sini kan bisa tambahkan kunci yang untuk di bagian akhir sini tambahkan kunci ubah aja menjadi sekitar 450 ya nah 450 seperti ini jika sudah seperti ini kan bisa klikkan bagian tengahnya klik akun kurva klik akun yang kedua turkuervat full seperti ini oke jika sudah seperti ini kami bisa klik kembali kembali bisa klik kembali-klik kebali nah kunci bisa di bagian sini gandakan untuk dua layar ini caranya ke bisa kita tekan gambar mata yang lama ini kita bisa Klik icon plus di bagian sini kembali bisa gandakan dua layar Oke jika sudah seperti ini kami bisa geser ke bagian kanan untuk grupnya satu yang seperti ini Nah paskan untuk di pas bitnya ini Nah paskan dipet mirahnya Nah oke di bagian sini geser ke bagian kanan lagi Nah oke jika sudah seperti ini Kita bisa di bagian sini geser aja Supaya gitu aja ya Nah masuk ke bagian yang persegi panjangnya Kita bisa klik yang di bagian effect masuk ke pemindahan Ini ya peta pemindahannya Nah untuk di bagian yang Y di bagian sini tambahkan kunci Untuk di bagian detik 0723 dan di bagian awal Nah untuk di bagian awal Ubah aja menjadi min 450 Oke min 450 Seperti ini Oke masuk ke bagian tengahnya sini Sini klik ikon kurva klik ikon yang ketiga Atur kurva full ke kiri Nah nanti hasilnya bakal seperti itu ya Nah ke juga sudah seperti ini Ini supaya mempersingkat aja ya Kemudian bisa klik di bagian sini gambar mata Nah cek list aja dua layar ini Kemudian bisa klik ikon plus bagian sini Gendakan lagi Kemudian bisa geser ya Geser aja sesuai beatnya seperti ini Nah tinggal sesuaikan aja ya di bagian sini Tukan bisa sesuaikan tinggal geser-geser aja Oke seperti ini Kemudian juga disini Kamu bisa geser ke atas Geser ke atas Nah oke Kemudian bagian sini Kamu bisa gandakan lagi ya Caranya itu mudah Sampai ke bagian akhir Kamu bisa gandakan aja Seperti ini Kemudian bisa geser Ke bagian yang kanan ya Seperti ini Pas kan dengan beat merahnya Oke caranya itu Kamu bisa ulang-ulang aja ya Seperti ini Kamu bisa paskan di beat merahnya Seperti ini untuk menggesernya Oke teman-teman Di bagian sini Gue sudah selesai Untuk gandakan Untuk layarnya ini ya Nah kami bisa geser-geser Seperti yang awal tadi Di sini gue sudah selesai Nah nanti hasilnya Bakal seperti ini Oke jika sudah seperti ini Kamu bisa masuk ke awal sini Kita langsung ganti aja Untuk fotonya Nah untuk cara mengganti fotonya Kamu bisa klik yang di bagian sini Kemudian bisa klik yang di bagian grupnya Kemudian bisa klik yang icon Yang edit grup ini Kemudian bisa masuk ke Nah di bagian sini Nah untuk di bagian sini Kamu bisa masuk ke bagian paling atas Kemudian bisa masuk ke bagian yang color and fill Nah di bagian sini Tambahkan untuk pertamanya itu Sesuaikan ya di bagian sini Untuk pertamanya itu logo medsosnya dulu Nah di sini gue pakai ini Nah untuk di bagian yang ini Kamu bisa klik icon plus ya Jika sudah pilih Nah oke klik kembali Kemudian bisa klik kembali Masuk ke bagian fotonya Kemudian bisa klik yang color and fill Kemudian bisa pilih foto yang sesuai Dengan medsosnya tadi ya Nah di sini gue pakai foto Yang dihilangkan untuk backgroundnya ya Nah yang hilang backgroundnya yang ini Kemudian bisa klik icon plus Kemudian bisa di bagian sini Klik kembali Nah oke kemudian bisa masuk ke sini Kemudian bisa klik yang color and fill Kemudian bisa ganti untuk fotonya ya Sama seperti ini Yang sudah hilang untuk backgroundnya Nah untuk di bagian potongan foto yang terakhir Yang masih sini Ganti aja yang sudah hilang backgroundnya ya Nah seperti ini Nah klik kembali Untuk di bagian yang paling bawah ini Kamu bisa tambahkan ya Untuk fotonya itu Yang masih ada latar belakangnya ya Yang ini akan bisa klik aja Kemudian bisa klik icon plus Oke nanti seperti ini ya Untuk hasilnya akan bisa klik kembali Nah kalian bisa untuk mati tadi itu Sudah terganti ya seperti ini Nah di bagian sini Kan bisa ganti aja untuk fotonya Nah seperti ini caranya Nah seperti ini Kita bisa ganti aja Di bagian sini ya Kan bisa ganti aja Kemudian bisa klik yang di bagian edit grow Nah oke di sini Untuk mengganti fotonya Gue skip aja dulu ya Nah oke teman-teman Di bagian sini Ini gue sudah selesai untuk mengganti Untuk fotonya ya Dan di bagian sini Jika kalian juga sudah selesai Untuk mengganti fotonya Seperti ini Langsung aja Kalian bisa klik ekspor Klik icon kotak di pojok kanan atas Kemudian gue bisa pilih yang ekspor Nah oke mungkin cukup Sekian dulu video tutorial kali ini Jangan lupa akan bisa klik like, komen, dan share Kapan teman-teman Agar gue lebih bersemangat Akibat konten video berikutnya Nah oke sampai jumpa di video gue selanjutnya Sampai jumpa di video 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 selanjutnya